Sementara itu seorang korban longsor di silayang-layang Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara yang sempat tertimbun bernama Aisyah Selamat. Ya Aisyah mampu bertahan setelah 10 jam tertimbun longsor yang terjadi. Aisyah tengah menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Kota Padang Sidempuan. Hampir sekujur tubuhnya mengalami luka-luka, terutama wajah dan kedua kakinya. Aisyah harus menjalani perawatan intensif karena kondisinya masih lemah. Aisyah merupakan salah satu korban selamat dalam musibah longsor di silayang-layang Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Aisyah sempat 10 jam tertimbun longsor.